Kali ini teman-teman kita akan bahas bagaimana cara membuat cover makalah ya teman-teman. Ini cover makalahnya seperti begini teman-teman. Ada bingkai dan juga ada cover makalah yang sudah saya siapkan seperti begini di Microsoft Official teman-teman. Jadi kita akan bahas nanti teman-teman. Ini ada masalah di cover bingkai ini teman-teman. Biasanya ada yang sering kepotong ya atau tidak sesuai dengan ukurannya teman-teman. Nah nanti kita akan bahas dan juga ternyata teman-teman ini bingkai ini bisa kita perkecil dan bisa kita perbesar dari bahagian ukuran bingkai ini teman-teman. Nah disini teman-teman juga nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat susunan teks yang seperti begini ya teman-teman. Jadi selanjutnya teman-teman kita akan bahas juga nanti bagaimana cara membuat line yang seperti begini atau garis yang seperti begini teman-teman ya. Nah kalau ada logo teman-teman ya silahkan juga sih dimasukkan di sini logo ya kalau ada. Nah kalau nggak ada ya silahkan teman-teman buat yang seperti begini. Nah oke teman-teman kita akan bahas dulu cara membuat bingkainya ya teman-teman. Silahkan teman-teman ketik terlebih dahulu isi dari cover yang seperti begini susunannya ya teman-teman. Nah ini dia ya. Ini sangat rapi ya teman-teman. Nah oke teman-teman kita sekarang akan membuat dulu bingkainya dan cara pengaturan bingkai ini terlebih dahulu ya teman-teman. Baru nanti kita akan bahas yang bagian ini ya. Dan bagian garis lainnya ini. Oke kita klik back layout pada menu minibar in press font official teman-teman. Kemudian ini kita pilih back border. Nah bisa juga teman-teman menggunakan tarik keyboard ini dia. ALT tambah O tambah B. Maka akan muncul nanti coba kita praktekan ya. ALT O tambah B. Nah maka akan muncul border and setting yang seperti begini ya teman-teman. Jadi ini kalau menggunakan keyboard ya. Nah oke teman-teman kita klik saja yang bagian back border aja. Nah seperti begini teman-teman. Nah setelah tampil yang seperti begini teman-teman kita pilih yang fake border ya. Terus kita pilih disini ada beberapa yang sudah tersedia bingkai-bingkai. Bawaan dari Microsoft Office Word ini teman-teman. Jadi kita bisa pilih salah satu di antara ini ya teman-teman. Misalkan saya pilih yang bunga ini ya. Nah seperti begini teman-teman ya. Kemudian teman-teman ini bisa yang bagian option ini kita klik. Nah setelah biasanya teman-teman disini settingannya itu seperti begini ya. Add gate of back ini. Jadi ini kita ubah. Kita ubah menjadi text. Nah upayakan teman-teman ini ukurannya. Bisa nanti kita ganti-ganti. Misalkan ini satu-satu ini. Diingat ya teman-teman. Ini bagian ini satu ya. Bagian topnya misalkan saya bikin disini 10. Bottomnya itu bagian bawah ya teman-teman. Itu 10. Kemudian lapnya saya bikin 14. Ini 14 juga. Kemudian saya okekan. Kita okekan lagi. Maka bingkai kita akan seperti begini ya teman-teman. Jadi ini kalau di print gak terpotong ya teman-teman. Nah indikasi kalau terpotong teman-teman. Hanya pada saat kita menggunakan kertas HPS. Nah misalkan seperti begini ya. Saya buka Microsoft episode yang baru. Ini saya bikin disini HPS ya teman-teman. Nah supaya tidak terpotong hasil bingkainya itu teman-teman. Ini kita ubah ukuran yang bagian ini. Ini teman-teman ya. Ini legal ini HPS ya. Ini 3.3 kita bikin. 3.3 kemudian kita okekan. Coba kita bikin bingkainya. Seperti begini ya. Kita bikin bingkainya. Nah kalau seperti begini aja dia teman-teman. Ini ya. Ini kalau gak ada kita ubah. Ini akan terpotong nanti pada saat kita menge-print ya teman-teman. Nah ini bakalan terpotong nih kalau kita nge-print nanti. Jadi caranya tuh teman-teman tidak terpotong itu. Ya kita klik yang bagian bingkainya. Ini fake border. Seperti begini teman-teman. Kemudian kita pilih yang bagian option teman-teman. Nah ini dia yang saya maksudkan tadi. Ini kita ubah menjadi text. Nah kita okekan kemudian kita okekan lagi. Nah maka akan tampil bingkai ini seperti begini ya teman-teman. Jadi kalau ini kita print teman-teman. Kita klik yang bagian fake kemudian fake border. Nah di bagian ini teman-teman ini bisa kita perbesar dan kita bisa perkecil ya. Seperti begini dia misalkan. Ini maksimalnya hanya 31 ya teman-teman. Yang bagian ini. Ini hanya 31. Jadi kalau misalkan kita ketik disini di bawahnya mulai dari 1 gitu ya. 1 misalkan terus kita okekan. Nah maka tampilan garisnya akan menjadi seperti begini ya teman-teman. Jadi kecil kali ya. Nah coba kita zoom ini kecil kali ya. Nah itu dia teman-teman. Nah oke kita langsung membahas yang bagian ini ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman bagaimana cara membuat kalimat yang seperti begini. Nah caranya teman-teman. Begini ya ini saya hapus saja. Kemudian tulisannya saya normalkan kembali. Saya pilih yang time news roman saja. Disusun. Nah seperti begini ya teman-teman. Kemudian kursornya kita letakkan disini. Kemudian kita enter ya teman-teman seperti begini ya. Nah maka tampilan tulisannya sudah seperti begini teman-teman. Kemudian kita pilih jenis fontnya. Jenis font apa yang ingin kita pakai ya. Jadi saya pakai yang ini. Nah maka dia akan tampil seperti begini ya teman-teman. Nah ini juga penting teman-teman. Bagaimana caranya supaya titik-titik ini rapi ya. Supaya tidak berantakan. Ini juga penting ya. Jadi kita akan buat teman-teman. Jadi ceritanya cara membuatnya itu seperti begini tuh teman-teman. Ini kita hapus. Kemudian kita buat disini ya teman-teman. Ini nama. Kemudian apalagi. Kelas. Kalau adik-adik tugas sekolah ya. Kemudian apalagi disini. Bidang studi misalkan. Apalagi disini boleh. Ada tugas kelompok bisa. Nah. Setelah kita ketik seperti begini teman-teman. Kita pastikan mengaturnya terlebih dahulu ya. Kita bisa blok seperti begini. Kemudian kita klik tab. Atau menggunakan yang bagian ini di atas. Kita tarik ke depan seperti begini ya. Bisa kita mundurkan juga. Nah. Nah oke. Setelah. Seperti begini teman-teman. Ini ada titik bagian ini. Ini laptop yang ada titik di pojok sebelah rulernya ini teman-teman. Ini pastikan posisinya seperti begini ya. Laptopnya. Kemudian ini. Disini kita letakkan teman-teman. Ini kita klik pakai mouse. Seperti begini ya. Oke. Seperti begini teman-teman. Kemudian kita arahkan kursornya di depan ini. Misalkan kemudian kita klik tab pada keyboard. Nah. Kita buat titik 2 nya teman-teman. Supaya titik 2 nya itu rapi ya. Nah. Begini ya teman-teman. Ya silakan isi nama disini ya. Nama A. Misalkan ya kelas B gitu ya. Apa. Bidang studi C. Silakan teman-teman isi ya. Ini hanya contoh saja. Nah. Begitu dia cara membuat nama supaya kelihatan rapi di cover kita ya teman-teman. Jadi intinya disini ada titik 2 yang seperti begini ya. Jadi rapi. Jadi posisi dia center semua di tengah ya. Jadi silakan teman-teman perhatikan ini sangat rapi kalau kita print. Ini saya hapus saja teman-teman. Nah. Sekarang teman-teman bagaimana cara membuat garis-garis yang seperti begini teman-teman. Nah ini garisnya. Nah. Taranya rumah-rumah. Yang kita lakukan adalah. Kita klik bagian insert. Kemudian ini support. Lainnya kita klik. Kemudian kita buat yang seperti begini. Oke. Nah setelah selesai seperti begini teman-teman. Ini bisa kita ubah. Kita klik yang bagian. Ini bagian format teman-teman ya. Ini support outline-nya. Kemudian ini kita pilih. Saya pilih yang. Ini yang agak tebal saja. Nah seperti begini ya teman-teman. Nah kita ubah warnanya menjadi hitam putih. Terserah. Bebas mau pilih warna saja. Silakan teman-teman. Silakan dipilih di bagian ini. Boleh ya. Seperti begini ya teman-teman. Nah. Kemudian. Bagaimana cara membuat garis-garis tiga seperti begini. Nah. Ini. Pada bagian wake ini. Kita arahkan kursornya di pojok segitiga ini. Kemudian kita klik. More lines. Ini kita klik. Nah. Kemudian. Di bagian line style ini teman-teman. Kita klik. Di bagian ini. Kemudian kita pilih disini garis yang sudah tersedia ya. Nah seperti begini ya teman-teman. Ini kita pilih yang tiga. Kemudian kita close saja. Nah. Garis ini teman-teman sudah menjadi seperti begini dia ya. Nah. Bagaimana cara membuatnya seperti begini garis lain ini teman-teman. Nah. Tentu. Dengan cara yang sama teman-teman. Ini bisa kita duplikat saja. Kita duplikat saja garis lainnya. Kemudian dalam keadaan terklik teman-teman. Seperti begini dia ya. Kita pilih di bagian sama. Caranya sama juga. Ini bagian service outline-nya. Seperti begini ya. Kita klik. Wake. Kemudian ini more lines. Kemudian ini kita klik di bagian ini. Kita pilih. Boleh kita pilih di antara ini ya teman-teman. Jadi kita coba dulu. Nah ini sudah benar ya teman-teman. Nah kalau dia ke kanan yang tebal garisnya teman-teman seperti begini. Kalau dia ke kiri kita pilih saja yang bagian ini lagi. Nah maka dia akan tampil seperti begini ya teman-teman. Nah begitu seterusnya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama. Supaya terbentuk garis lainnya itu seperti begini ya. Oke saya bikin seperti begini saja posisinya. Supaya agak berbeda. Ini saya kopikan saja ke sebelah sini ya. Kemudian saya ubah lagi posisinya. Dengan cara yang sama juga tadi. Anda beda posisinya saja. Nah seperti begini ya teman-teman. Kita membuat garis lain seperti begini. Nah ini ternyata bisa kita satukan juga ini garis lainnya ini teman-teman. Dengan cara kita klik seperti begini ya. Silahkan teman-teman pijit CTRL yang ada pada keyboard teman-teman. Kemudian sambil menekan mouse seperti begini ya simbolnya ya. Kita klik. Klik lagi di bagian ini. Diklik lagi. Nah kemudian klik kanan pada mouse. Ini klik kanan pada mouse ya teman-teman. Kemudian kita pilih yang group. Nah ini dia teman-teman. Group seperti begini. Maka ini sudah nyatu ya teman-teman. Jadi kalau kita tarik ke sini. Nah enggak satu-satu dia kita tarik garis lainnya ini ya teman-teman. Nah ini supaya lebih mempermudah kita untuk memindah-mindahkan posisi daripada garis lain ini ya teman-teman. Nah itu teman-teman sampai disini tutorial ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu-bantu adik-adik yang sedang mengerjakan tugas. Taitu tugas sekolah dan tugas mata kuliah dan lain sebagainya. Sampai jumpa lagi. Silahkan jangan lupa subscribe kalau Anda menyukai video ini teman-teman.